Kejadian pernikahan sodara di Kabupaten Lu membuat Provinsi Sulawesi Selatan darurat inses tahun 2019. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menginstruksikan pemuka agama dan jajaran Pemda mengedukasi warga tentang tata kerama pernikahan yang diatur dalam agama. Ditemui usai membuka kegiatan kualifikasi pekan olahraga nasional 2020 di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Senin malam. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, angkat bicara terkait pernikahan sodara di Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan. Nurdin Abdullah mengimbau para pemuka agama dan aparat pemerintah daerah segera turun tangan kepada masyarakat untuk mengingatkan kembali tentang tata kerama dalam pernikahan. Pernikahan telah diatur dalam adat maupun agama kepercayaan utamanya bagi umat Islam yang melarang keras pernikahan sodara atau inses sehingga dengan tegas tidak bisa dilanggar. Kita mengimbau kepada seluruh para ulama membalik untuk lebih memberikan sebuah penyegaran sebuah nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada seluruh masyarakat bahwa tata kerama perkawinan itu diatur. Diatur oleh agama, diatur oleh adat, tentu kita tidak boleh menyalahi ketentuan-petunjuk. Nurdin juga meminta kepada tokoh agama untuk tetap melihat secara arif bahwa yang telah terjadi dapat ditengahi dengan baik sehingga tidak terjadi kekacauan seperti yang telah terjadi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, AINews, melaporkan.